Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di n2channel kali ini n2channel ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat logo atau mengedit gambar disini nanti saya akan membuat logo saya sendiri jadi memberikan contoh itu menggunakan yang punya saya yang saya pakai biar teman-teman tahu gimana caranya cara membuat logo yang saya pakai di channel saya seperti itu langsung saja ya teman-teman jangan lama-lama nanti enggak sabar mungkin nontonnya ya atau malah nanti jadi bingung kalau kelamaan kita langsung saja disini untuk awalnya sama seperti yang kemarin ya kita buat new aja terus ukurannya kita sesuaikan untuk ya sebagai thumbnailnya YouTube gitu jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya sepasnya ini aja lah ya di layar ini aja lah ya di layar setelah tab jendelanya kita terbuka disini saya sudah menyiapkan sebenarnya tulisan n2 dan backgroundnya jadi ini tinggal kita import saja gambarnya dari file atau berkas folder gitu ya ini sudah saya siapkan tulisan n2 dan backgroundnya yaitu yang hitam itu nanti n2 nya terus yang sebelahnya itu nanti yang akan jadi backgroundnya seperti itu teman-teman teman-teman jadi langsung saja kalau disini saya langsung tarik ya tarik dari perkasnya langsung saya tarik menuju ke Photoshop jadi enggak enggak perlu import-import yang menu file lagi kalau teman-teman mau manual langsung menu file bisa atau yang mau langsung ditarik seperti ini juga bisa nah kalau ditarik seperti ini saat gambarnya nanti udah masuk teman-teman harus ngeklik enter terlebih dahulu agar gambarnya nanti bisa masuk ke dalam Photoshop kemudian bisa kita edit nah untuk menghilangkan background warna hitamnya sini kan masih hitam nih itu menggunakan magic tool nanti magic tool itu fungsinya untuk auto selection jadi secara otomatis atau secara langsung dia akan menseleksi antara warna hitam dan tulisan n2 nya nanti kalau kalau udah diseleksi pakai magic tool ini kita lebih mudah lagi artinya enggak perlu manual pakai pen satu persatu menandai untuk memisahkan antara hitam dan tulisan n2 nya jadi langsung otomatis nanti dia akan menseleksi background hitamnya dan tulisan n2 nya seperti ini contohnya ini setelah kita klik pada gambarnya nanti secara otomatis akan menseleksi seperti ini lihat ada titik-titik yang berdekatan ya sebagai garis pemisah untuk memisahkan antara n2 dan background warna hitam setelah itu kita klik kanan pada gambar terus kita pilih select inversor inverse dan klik setelah itu kita klik pada tulisan n2 nya klik di klik kanan lagi nanti kita kita pilih feather feather itu daya pot bukan daya potang ya lebih area yang dipilih itu seberapa rapet seberapa rapetnya gitu lah ya pokoknya untuk memisahkan antara warna hitam dan warna tulisannya itu ada jarak berapa gitu kita pilih seminimal mungkin supaya warna hitamnya nanti tidak tersisa pada tulisan n2 nya seperti itu setelah itu kemudian kita apa ctrl J atau kita copy saja copy layer nya secara otomatis terus nanti itu akan apa ada dua layer yang pertama layer pertama itu masih menggunakan background hitam terus layer yang selanjutnya itu sudah tidak ada warna hitamnya jadi seperti ini seperti ini teman teman jadi kalau misalnya udah jadi kayak gini yang tadi layer ada warna hitamnya itu tinggal kita hapus saja kita download gitu karena kita hanya menggunakan tulisan n2 nya saja seperti itu sebenarnya teman teman bisa lebih mudah lagi kalau formatnya itu bukan jpeg tapi menggunakan png kenapa kalau png itu backgroundnya nggak akan warna hitam tapi langsung warna background yang kita pasang gitu teman teman nah disini juga teman teman juga bisa mengatur lagi gambarnya mungkin mau teman teman kasih shadow mau kasih kayak glue gitu efek-efek kayak percahaya yang ini saya cuma seperti kayak shadow bayangan di belakang untuk menimbulkan efek tiga dimensinya gitu kita pakai layer edit aja yang ada di ini yang kita menggunakan yang gampang-gampang aja nggak perlu yang susah-susah nanti dari sini juga tulisan n2 nya itu bisa teman teman rubah warna sesuka hati teman teman ini saya dasarnya masih warna biru biru tua ke biru muda ya ya cuma sebagai contoh gitu buat dasarnya aja nanti ya itu teman teman bisa milih itu stylenya banyak macam itu pilihannya di bawahnya itu ada kotak-kotak itu itu untuk menentukan gimana pemotongan bukan pemotongan perpaduan warnanya nanti itu mau bentuknya gimana itu teman teman bebas milih seperti itu nah itu membentuk kurbanya untuk itu untuk membagi warna atau bukan warna juga ya bentuk backgroundnya juga ya seperti itu ini ini untuk untuk apa namanya shadow efek 3D nya shadow di belakangnya ya pokoknya teman teman atur size nya ketebalan nya juga ya untuk untuk sebisa mungkin sampai membentuk seolah-olah tulisan kita itu timbul atau menjadi 3 dimensi seperti yang saya punya ini ya ini ini udah udah proses hampir jadi ini tinggal kita rubah warnanya kan itu warnanya masih terlalu gimana gitu ya glow tapi cuma enggak gimana mengkilap mengkilap tapi ya masih kurang agak pas nah kita sekarang masukkan backgroundnya terlebih dahulu sebelum kita edit nanti kita cocokkan dengan backgroundnya apakah sudah pas atau belum gitu nah ini kan ini kan masih menutupi tulisan nentunya ini tinggal kita tarik ya seperti itu tinggal layarnya kita tarik ke bawah tulisan nentu maka dia secara otomatis akan berpindah posisi ke belakang layarnya tulisan nentu nah jadi teman-teman secara otomatis dia gambarnya akan kembali bukan kembali dia akan ke belakangnya tulisan nentu seperti itu teman-teman selama teman-teman sering berlatih sering menggunakan Photoshop itu sebenarnya mudah kalau cara pengoperasiannya enggak enggak terlalu sulit karena emang tools-tools nya itu masih ya mudah enggak 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 sulit-sulit banget gitu beda dengan yang lain mungkin ya kalau ya nanti kalau ada kesempatan juga aku saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Corel ini untuk sementara waktu kita menggunakan Photoshop terlebih dahulu ya satu persatu tahap demi tahap lah karena yang basicnya itu yang paling mudah untuk mengedit itu sementara ini adalah Photoshop nah ini kita bisa ganti warnanya itu untuk menyelesaikan dengan background belakangnya seperti itu kan itu banyak pilihan cara pembagian warna juga itu juga ada kan ya itu warna-warninya nanti ini setiap warna itu bisa kita custom enggak harus sesuai yang ada di sana misal teman-teman mau rubah warna jadi kuning biru hijau itu bebas kita tinggal rubah warnanya aja di sana seperti itu atau teman-teman warna block ya tinggal kita pilih color di lain terus kita kasih warna apa itu kalau yang ini kan yang warnanya Hai berbagai warna lah ya warna-warni gitu teman-teman bebas kalau itu mau milih warna apa aja bisa ya nggak usah khawatir ini simple mudah nggak terlalu rumit gitu teman-teman atau backgroundnya mungkin teman-teman tuh itu bola dunia bisa kita semi transparan ya kita atur opacity-nya ini aja pas itu untuk ketebalan atau ketajaman dari gambar jadi kalau semakin rendah opacity-nya maka dia akan semakin transparan seperti itu nah ini kita kembali lagi ke end to-nya tulisan end to-nya ini bisa dirubah-rubah warnanya ini bukan shadow tapi lebih ke arah ke memberi warna background pada tulisan end to-nya tadi kan backgroundnya warna hitam kita hilangkan seperti itu nah ini kita tambahin lagi warna untuk lebih menjanjikan efek 3D atau timbul 3 dimensi pada tulisan end to-nya ini masih sama menunya juga dari layar-layar apa option-option yang ada di layar kita klik layarnya aja nanti itu ada pilihan untuk optionnya seperti ini kita klik kanan gitu ya kan juga bisa menyesuaikan bentuk dari si tulisannya teman-teman tinggal mau bentuknya gimana itu nanti kita tinggal atur kok ketebalannya itu juga ada di sana ada yang ini pilihannya banyak sekali mau mengikuti tulisannya atau membentuk kotak gitu aja banyak sekali teman-teman pilihannya itu jadi benar-benar bebas mengekspresikan apa yang kita mau gitu tergantung kreatifnya kita kita pengennya kayak gimana ya tergantung kita maunya gimana gitu itu Photoshop ini udah udah menyediakan berbagai macam gitu ya berbagai macam pilihan tempatnya seperti itu dan pada background juga bisa kita beri warna sesuka hati kita agar masuk juga tulisan n2 nya tadi juga bisa kita ganti warna tapi teman-teman tidak bisa merubah tulisan n2 nya maksudnya gini itu kan udah ada tulisan n2 teman-teman tidak bisa merubahnya menjadi tulisan lain karena ini formatnya adalah jpeg jadi bukan tulisan yang kita tambahkan waktu di Photoshop ini sudah dibikin sebelum kita mengedit logo ini jadi tetap tulisannya hanya bisa n2 nggak bisa yang lainnya kalau teman-teman ingin lebih variatif lagi teman-teman bisa langsung membuat tulisannya itu pada apa namanya langsung pada ngedit logonya itu karena kalau yang kayak gini kan n2 nya udah jadi nih jadi nggak bisa kita hurufnya nggak kita bisa ganti fontnya juga nggak bisa kita ganti jadi dia bener-bener udah fix seperti itu kalau mau bisa ganti-ganti ya teman-teman harus menulis ulang tulisan teman-teman misalnya mau menulis nama logo n2 itu mau fontnya seperti apa ya teman-teman tinggal tambahkan di text box nanti ada di file saya atau itu huruf T pada menu text bar yang sebelah kiri itu kan ada huruf T tinggal teman-teman klik itu secara otomatis akan menambahkan tulisan yang teman-teman ingin tulis seperti itu kalau yang ini hanya bisa merubah warna dan mungkin merubah efek ya gitu nggak bisa merubah apa nggak bisa merubah font jenis fontnya atau ukuran fontnya kalau mau ngecil gedein ya tinggal kita tarik tarik apa kita kecilkan gambarnya bukan-bukan kita rubah ukuran fontnya seperti itu teman-teman ya ini kemudian kita ngedit untuk backgroundnya ya biar lebih kelihatan menarik gitu seperti itu ya tinggal kita atur aja tebal tipisnya untuk backgroundnya terus untuk ukurannya juga menyelesaikan tulisan n2 atau menutupi background sesungguhnya yang gambar boleh dan itu ya ya kalau ini kan ini kita sesuaikan kita aja sesuka hati kita aja lah kalau saya nanti ya akan ya saya berusaha menyesuaikan aja gitu ya itu pilihannya ya teman-teman untuk pilihan backgroundnya jenis bentuk backgroundnya seperti apa gitu nanti kita bisa atur lagi warnanya juga bisa kita rubah jadi biru ya itu biru kelihatan bisa kita rubah jadi putih hitam merah ya tergantung sesuka hati kita lah ya kita pengennya warnanya apa terus kita bisa menyelesaikan lagi sesuai ya kemauan kita ya itu itu ukurannya agak saya press di tulisan n2 nya nanti supaya bola dunia nya juga akan kelihatan atau nampak seperti itu ya teman-teman ya kita edit backgroundnya kita sesuaikan dengan sesuai sesuai apa yang kita inginkan ya bebas ya teman-teman mau bentuknya gimana warnanya seperti apa jenis potongan warnanya juga seperti apa bisa kita tentukan bahkan kita bisa ganti-ganti modelnya seperti apa ya itu teman-teman ya kita kita sesuaikan aja sesuai selera ya dan warna kuningnya itu nanti juga bisa kita jadikan putih ya supaya lebih menyatu dengan belakangnya dan tulisan n2 nya itu bisa kita besarkan juga biar ya sesuai selera lah ya gimana gimana maunya kita gitu ya itu saya pakai selection untuk mengambil hanya tulisan atau membuat grup antara tulisan n2 dengan apa namanya gambar bola dunia nya jadi background belakangnya tidak ikut ketarik keluar seperti itu background belakangnya menjadi layar tersendiri nantinya seperti itu teman-teman terus kita rubah warnanya menjadi putih aja karena nanti kalau warna yang lain itu kurang bagus karena warnanya jadi menyatu sama background belakangnya aja nah ini hanya sekedar contoh bahwa teman-teman bisa meng-custom warnanya sesuai berhati teman-teman ingin warnanya seperti apa tapi nanti disini saya akan menggunakan warna putih seperti itu lihat karena ya bagus aja ya menurut saya kalau warna putih ketemu biru itu kayak bagaikan langit gitu loh ya kan jadinya bagus ya jadi seperti itulah teman-teman caranya untuk membuat logo atau mengedit gambar sederhana sekarang logo n2 sudah jadi teman-teman hasilnya seperti ini seperti itu tinggal kita save atau kita simpan udah jadi dan inilah hasilnya jadi seperti itu caranya terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa like share comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati